Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagas Maulana Muhammad Soebul Fikri Beberkan kunci tembus ke final Thailand Open 2023 Ganda putra Indonesia Bagas Maulana Muhammad Soebul Fikri Sukses menembus babak final Thailand Open 2023 Mereka pun membeberkan kunci sukses Dalam merebut tiket ke final Thailand Open 2023 itu Yang ternyata ada faktor absen di ajang Malaysia Master 2023 Yang digelar pada pekan lalu Juara All England 2022 itu Menilai keputusan untuk beristirahat di Malaysia Master 2023 Membuahkan hasil final di Thailand Open 2023 ini Pasalnya, Bagas Fikri benar-benar memanfaatkan jeda waktu tersebut Untuk berlatih semaksimal mungkin Strategi kami absen di Malaysia Master pekan lalu cukup membuahkan hasil Kami memang memanfaatkan itu untuk latihan intens Alhamdulillah ada hasilnya Kata Fikri dikutip dari rilis PBSI Bagas Fikri memastikan diri lolos ke final Thailand Open 2023 Usai mengalahkan unggulan kelima asal Korea Selatan Choi Sol Gyu dan Kim Won Ho di semifinal Pertandingan tersebut berlangsung di Indoor Stadium Huamart Bangkok pada Sabtu 3 Juni 2023 Akan tetapi kemenangan pasangan ranking 14 dunia itu tidak didapat dengan mudah Bagas Fikri harus bertarung selama 3 game berdurasi 56 menit Untuk melibas Choi Kim dengan skor 22-20 13-21 dan 21-16 Dengan hasil tersebut Bagas Fikri mencapai final turnamen Super 500 Yang merupakan final kedua mereka tahun ini Sebelumnya mereka tampil di Laga Pamungkas Orlean Master 2023 Di partai final Thailand Open 2023 Bagas Fikri akan melawan unggulan ketiga asal China Liang Wei Keng Wang Chang Ganda China itu melenggang ke final Usai menyingkirkan wakil Indonesia lainnya Yakni Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo Di semifinal dengan skor 21-13 dan 21-19 Akankah Bagas Fikri mampu meraih kemenangan pada partai final? Bagaimana menurut kalian? Sekian ulasan kali ini Sampai jumpa di ulasan badminton lainnya Terima kasih dan wassalam